Terima kasih telah menonton! 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 Kedepan para aktor-aktor di film ini bakal cerah nih di film-film kedepannya. Film Tengkorak disutradarai oleh Yusron Fuadi. Dia adalah pemeran Yos. Juga penata kamera, editor, penulis naskah, sutradara, dan eksekutif produser. Gila! One man show bikin sci-fi. Ditambah lagi berhasil melahirkan genre sendiri. Dan menurut gue harus kayak gitu. Dia harus membuktikan dunia bahwa seberapa visioner dia. Sehingga kedepannya dan nanti gue jadi sangat menunggu-nunggu banget apa yang akan digarap Yusron Fuadi saat membuat sci-fi selanjutnya dengan tim kru yang prodigi. Oke kita masuk ke dalam rating. Film ini gue kasih rate 8 dari 10. Karena kalau dari cerita gue udah sangat terbias banget. Tapi disini gue juga bisa melihat film itu juga harus dijadikan rujukan entertainment yang secara visual juga bagus. Jadi kenapa gue gak kasih 9? Karena gue tahan dulu. Ini film tanah liatnya bagus banget. Harus dibiarin berkembang dan harus dikasih dorongan supaya next time ada film kayak gini lagi. Digarapnya udah bukan sama one man show lagi. Di film ini, dialog membuat kita tidak peduli dengan siapa tokoh-tokoh di film ini. Keluar dari dogma western. Bagaimana scientist itu seperti apa, pembunuh itu seperti apa. Kita lebih tertarik dengan development karakter di film ini. Terlepas Yus itu siapa, Ani itu siapa, Gurhan itu siapa. Untuk film sci-fi, menurut gue film ini cukup menangkap segala keresahan yang terdalam dari sutradaranya. Bahwa dia mau bicara soal discover humanity. Tapi kalau buat gue personal, film ini mendapatkan nilai 9 di hati gue. Karena menurut gue teknis itu bisa berkembang. Tapi cerita, dia akan menjadi sebuah catatan sejarah film Indonesia. Oke cukup, sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat review gue, silahkan share pendapat lo di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri tentang film Tengkorak, atau rating sendiri tentang film ini, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel LakinCir Cinema Club. Kalau misalnya kalian juga punya passion banget nih buat mengetik review film, lo boleh cek banget ke reviewnya kincir.com, ke website-nya kincir.com. Di situ kita ada review film berbentuk artikel, dan kalian boleh banget nge-share pendapat kalian, review kalian, tentang bagaimana film itu di perspektif kalian. Di situ kita bisa ngobrol bareng, diskus bareng. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lo yang emang suka film festival dan juga suka film sci-fi. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue Gian. Dadah!